Intro Kita mau, yang saya tanyakan Pak, gimana? Kan setelah kita memasukkan data-data melalui SDGs di desa itu, kemudian akan keluar rekomendasi ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara kita melihat rekomendasi yang diberikan oleh SDGs itu, bahwa desa itu harus melakukan kegiatan seperti ini, dalam kaitannya untuk menyusun RKPDES dan RPJMDES. Selain itu juga, apabila data-data yang dimasukkan melalui SDGs dari desa itu Pak, nanti kan akan keluar rekomendasi berdasarkan data-data prioritas yang kita sudah masukkan ke dalam data SDGs desa. Namun, apabila kita melakukan kegiatan di luar itu, tapi itu merupakan suatu program yang benar-benar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Itu bagi kita memang, itulah pengungkit. Pengungkit untuk perekonomian masyarakat desa, tapi dia tidak masuk di dalam prioritas di dalam SDGs desa. Nah, kita akan memprioritaskan itu ibaratnya untuk menjolok kegiatan dari kabupaten, provinsi, ataupun bahkan dari kementerian, Pak. Bagaimana caranya untuk mensiasati? Kita bisa mendapatkan anggaran dari kabupaten, provinsi, ataupun dari kementerian, Pak. Sedangkan, data yang kita masukkan di sini prioritas pembangun itu harus melalui rekomendasi dari SDGs desa. Itu, Pak. Makasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Triana Ermawati. Ibu Triana ini tadi saya lihat, keterangannya adalah dari PMD, sos PMD ya, dari dinas berarti. Ibu menyampaikan bagaimana cara melihat rekomendasi SDGs itu ya. Jadi, Ibu kalau mau melihat rekomendasi SDGs itu, tadi Pak Kaban sudah menyampaikan, Ibu harus datang ke desa, terus kemudian, apa namanya, menanyakan kepada pemerintah desa, apa rekomendasinya. Nah, nanti rekomendasi yang dihasilkan dari SDGs ini, dia berupa data-data statistik, Ibu. Jadi, dia tidak seperti IDM, kalau IDM dia menghasilkan data kegiatan, rekomendasi kegiatan, dan intervensinya siapa. Tetapi, data SDGs ini kita diajak untuk menganalisis bersama hasil daripada questionnaire yang kita isi, yang kemudian diolah secara sistem, dan kemudian dikembalikan kita, dikembalikan kepada desa lagi tadi. Nah, itu yang tadi dari seri pertama sampai saat ini, saya coba mappingkan sesuai dengan jenis kegiatannya, yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa mencapai data, apa, data-data capaian progresnya, ya, dari rekomendasi itu. Dan rekomendasi yang terlihat di data SDGs itu adalah, data statistik dari mulai tahun mendata sampai dengan 2030. Nah, kemudian Ibu bertanya juga tentang bagaimana memasukkan kegiatan di luar prioritas rekomendasi SDGs desa. Nah, di dalam mapping kegiatan-kegiatan yang kami coba buat, itu rata-rata kegiatannya itu sudah mencakup semua kegiatan-kegiatan yang mungkin merupakan kewenangan lokal bersekala desa. Ya, dalam saya garis bawahi kewenangan kegiatan yang menjadi kewenangan lokal bersekala desa Ibu. Apabila kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan lokal bersekala desa, artinya kegiatan itu masuk di dalam yang namanya daftar usulan rencana kegiatan pemerintah desa atau saya singkat dengan DURKP. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang merupakan intervensi dari kabupaten-kota tetapi objeknya adalah desa dapat dilakukan lewat administrasi yang namanya DURKP. Tetapi apabila kegiatan tersebut dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dengan anggaran yang juga berasal dari dana transfer yang diterima oleh pemerintah desa maka masuk ke dalam RKP DES. Itu untuk pertanyaan pertama, Ibu Triana Ermawati. Ibu Triana Ermawati, terima kasih Ibu. Jadi saya kira bagaimana kalau begini, sebetulnya di bulan Oktober nanti Pak Weni dari Paniai, di bulan Oktober itu lancangan Pak Menteri adalah menyampaikan war room atau dashboard untuk seluruh kabupaten di Indonesia. Jadi seluruh pemda kabupaten bisa langsung melihat sampai ke level desa. Meskipun seperti biasa, by name by address khusus yang itu kita sama-sama tidak membuka, itu hanya untuk desa. Kecuali kabupaten, misalnya ada satu kabupaten di Bali yang sudah bersepakat dengan kepala desa untuk berbagi pakai datanya. Kecuali seperti itu. Tapi di luar izin dari desa, tentu saja data BNBA-nya tetap di desa. Atau untuk sementara bagaimana kalau Ibu Tim Dinas PMD menghubungi sahabat desa atau tenaga pendamping di lapangan untuk kemudian mendapatkan akses juga melihat dashboard SDG desa pada level kabupaten. Dengan demikian, Ibu juga bisa melihat rekomendasi bagi pemerintah kabupaten. Karena rekomendasi itu belum dimunculkan di dalam sid.kemendesa.go.id tapi sudah muncul rekomendasi kabupaten di dashboard SDG desa. Jadi bagaimana kalau seperti itu sehingga Ibu lebih mudah untuk melihat hal-hal tersebut. Kemudian kalau ada kegiatan yang tidak masuk rekomendasi, mohon nanti disampaikan sehingga kita bisa mencek. Pada dasarnya secara global, ada pertanyaan misalnya dari seorang pakar desa. Mengapa harus SDG desa? Apa nggak terlalu banyak? Karena memang dari level global, SDG desa itu memberikan ruang lingkup pembangunan yang paling luas. Tapi kalau masih ada yang tidak masuk di dalam rekomendasi, itu mohon disampaikan sehingga kita bisa bersama-sama mengolah kembali datanya supaya hal-hal baru, pembangunan jenis baru yang dibutuhkan oleh Pemda maupun desa itu kemudian bisa diolah. Kami sampai saat ini sejauh banyak pertanyaan masuk tentang pembangunan yang kemudian didiskusikan oleh Pak Menteri, itu semuanya sepertinya masih bisa diolah dari data SDG desa. Hanya memang jenis pengolahannya mungkin belum muncul, sehingga justru kalau ada kebutuhan baru, seperti disampaikan Gus Amin tadi dari Barito Timur, kalau ada kebutuhan baru ya coba disampaikan melalui pendamping, sahabat desa, atau langsung kepada Kementerian Desa untuk kemudian nanti diolah-ulang angka-angkanya. Jadi mungkin persoalannya adalah bukan ada hal baru, tapi perlu olahan baru dari data yang ada sehingga bisa memenuhi kebutuhan Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.